Menjadi negara penyumbang sampah plastik kedua di dunia cukup membuat pilu. Julukan sebagai negara nomor dua penghasil sampah plastik di dunia sudah melekat dalam beberapa tahun ini kepada Indonesia. Julukan ini sendiri diberikan peneliti dari Universitas Georgia AS, Jena Jambek. Julukan sebagai perusahaan lingkungan ini sendiri menorehkan malu tak hanya di hadapan negara-negara lainnya, namun juga di dalam negeri sendiri. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa produksi sampah di Indonesia hanya bisa dikalahkan oleh Tiongkok saja. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah nasional mencapai 175 ribu ton perharinya atau setara 64 juta ton per tahunnya. Jumlah tersebut diperoleh dari asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang perhari sebesar 0,7 kilogram. Rata-rata timbunan sampah harian di kota metropolitan dan kota besar masing-masing adalah 1.300 ton dan 480 ton yang masih didominasi sampah organik seperti sisa makanan dan sisa tumbuhan sebesar 50%, plastik sebesar 15%, dan kertas sebesar 10%, dan sisanya adalah logam, kain, dan kaca. Bagaimana dengan pengolahannya? 69% adalah diangkut dan ditimbun di TPA, 7% dikompos dan daur ulang, sisanya dibakar, dibuang ke sungai, dan tidak terkelola. Ironisnya, sampah plastik yang sulit terulai alam ini baru 10 hingga 15%-nya saja yang terdaur ulang. Sisanya ditimbun di TPA dan belum terkelola, serta terbuang ke lingkungan, khususnya keperairan mulai danau, sungai, pantai, hingga laut. Bagaimana di Jawa Tengah sendiri? Upaya pengolahan sampah plastik juga masih minim. Dari data di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, penanganan sampah sendiri masih belum memenuhi target. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri menargetkan penanganan sampah di 2025 akan mencapai 70%, di mana 30% diantaranya sudah memasuki proses daur ulang. Tak hanya pemerintah saja, namun juga dari tingkat rumah tangga yang seharusnya sudah dilakukan pemilahan. Penanganan sampah sampai 2025 itu kan 30% dikurangi, 70% ditangani oleh pemerintah. Nah, pengurangan ini yang kita dorong adanya bank-bank sampah itu. Karena di hulunya, penghasil sampah rumah tangga itu sebetulnya sudah harus dipilah. Jadi artinya sampah itu sampai ke TPA itu betul-betul itu adalah residu yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan. Kan yang terjadi sekarang adalah sampah itu kantor saja langsung ke TPA. Maka umurnya TPA itu yang tadinya bisa 25, sekarang bisa hanya 15 tahun. Nah, karena itu tidak ada pemilahan. Nah, ini sekarang tadi kan ada bank sampah itu yang kita dorong. Karena mereka, bank sampah itu ternyata bisa mengulirkan ekonomi di rumah tangga. Tak hanya di tingkat rumah tangga saja, pemerintah sendiri diminta juga mendorong para produsen yang memproduksi dan menggunakan bahan plastik ikut ambil bagian. Mulai dari membuat plastik dari bahan yang bisa didarulang cepat, seperti bioplastik dari singkong. Selain plastik kantong kresek, botol plastik baik bekas minuman maupun kosmetik juga menjadi sampah yang paling banyak ditemukan. Dan untuk menguranginya, sejumlah produsen kosmetik mencoba ambil bagian dalam upaya recycle lewat pengembalian botol kosmetik kembali. Pernah berkempen tentang bagaimana memprotek bumi gitu. Sejauh ini yang kita lakukan adalah pertama kita menggunakan botol-botol dari recycle, terus kemudian kita mengajak customer untuk mengembalikan botol-botolnya ke sini. Jadi setiap customer yang botol kemasan apapun dari bodysha bisa dimasukkan ke sini nih, Mbak. Terus dari situ customer juga akan mendapatkan poin gitu. Saya yakin customer yang mengembalikan botol tentu bukan hanya karena poinnya akan bertambah, tetapi juga dia sudah menyelamatkan bumi. Sudah peduli dengan lingkungan yang mungkin saat ini hanya 50% sampah itu yang bisa diterima oleh TPA. Bayangkan kalau setiap orang sangat peduli dengan itu. Pertama kita harus tolak. Apa sih yang harus kita tolak? Pertama adalah menolak kantong plastik, menolak sedotan plastik. Kalau kita misalnya belanja pokoknya yang menggunakan plastik-plastik kita tolak dulu. Gitu. Terus habis itu, yang kedua kita sebisa mungkin adalah menggunakan ulang. Apa yang bisa kita gunakan ulang? Kita gunakan ulang. Terus berikutnya, oh ini udah nggak bisa digunakan ulang nih, saya nggak bisa pakai buat ini, buat itu nggak bisa. Baru kita recycle. Recyclenya adalah dimasukkan ke sini. Khusus untuk botol-botol bekasnya body shop bisa dimasukkan di sini untuk kita recycle kembali untuk menjadi kemasan produk yang lain-lain. Untuk poin, jadi customer yang sudah mempunyai member, kita kebetulan ada dua tier member, yaitu ada club sama fan. Yang tier, yang club, kalau mengembalikan satu botol kemasan akan dapat satu poin, yang fan, satu kemasan akan dapat dua poin. Jadi, poinnya tersebut nanti bisa buat belanja. Bisa ditukar dengan produk, bisa dipotong buat belanja, dan lain sebagainya. Sampai join. Kita sangat beruntung gitu, ketika customer kita ternyata juga aware dengan lingkungan gitu. Mungkin sekitar 10-15% botol yang kita keluarkan itu dikembalikan oleh customer. Bayangkan kalau misalnya sampai bisa 50%, tentunya tadi masalah utama kita, sampah yang 50% cuman diserap oleh TPA, itu akan semakin berkurang. Belum lagi kalau nanti kita itu didukung oleh customer yang selalu menolak, saya belanja di kantong plastik, nggak mau. Saya minum, dikasih sedotan, nggak mau. Dan ternyata plastik itu sangat kecil sih, tapi itu sangat masalah. Penggunaan plastik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia, terutama bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sayangnya penggunaan plastik secara masif tanpa diikuti dengan edukasi dan implementasi pengelolaan sampah yang baik, pada akhirnya membawa dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitarnya, sekaligus menjadi momok menakutkan di berbagai negara. Terima kasih telah menonton!